Oke kita memasuki kita memasuki sesi yang kedua di topik ke-15 ini di pertemuan kita yang terakhir hari ini yaitu topik ke-15 di mata kuliah kita perubahan sosial kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan perubahan sosial dan rekayasa sosial kalau sebelumnya di minggu yang lalu kita belajar bahwa perubahan itu terjadi dengan banyak faktor ada dua faktornya yang pertama faktor yang bersifat natural alamnya ada juga yang bersifat apa itu buatan manusia sekarang pertanyaannya bisa enggak mana perubahan sosial itu kita buat dengan sengaja kita rekayasa perubahan sosial itu sesuai dengan kita inginkan jawabannya mungkin tidak kalau itu agen perubahannya bersifat alamnya seperti kalau anda misalnya anda ingin terjadi perubahan di masyarakat anda lalu anda nunggu gunung meletus ya Anda berharap gunung meletus terjadi supaya terjadi perubahan sosial kan itu kan tidak mungkin tidak diharapkan ya dan juga nggak tahu kapan gunung meletusnya terjadi Aceh terjadi perubahan sosial karena tsunami kita belajar minggu lalu tentu tidak bisa berharap ada tsunami lagi supaya Aceh ada perubahan atau di wilayah lainnya kan nah sekarang pertanyaannya bisa perubahan sosial itu kita rekayasa kita buat sendiri supaya terjadi perubahan dalam masyarakat baik sejabat level individu atau pada kelompok atau pada masyarakat jawabannya ya bahwa perubahan sosial itu bisa kita buat ini kita berkaitan dengan namanya human made social change perubahan sosial buatan manusia bahwa individu itu bisa kita rubah sikapnya perilakunya bahwa struktur itu bisa kita rubah ya dan sebagainya dengan apa yang disebut dengan strategi perubahan sosial atau social engineering nah perubahan yang kita rekayasa itu oleh upaya-upaya kita disebut namanya social engineering rekayasa sosial nah hari ini kita akan bahas apa itu perubahan sosial buatan manusia itu dan bagaimana untuk menuju ke sana kita di sini kita akan fokus kepada strategi-strategi yang bisa kita gunakan yang bisa kita ambil untuk terciptanya perubahan sosial yang kita inginkan tadi rekayasa sosial ini memerlukan strategi-strategi supaya terjadi perubahan yang kita inginkan ya Nah itu yang disebut dengan perubahan sosial rekayasa sosial di mana kita mesti melakukan strategi-strateginya sesuai dengan perubahan sosial yang kita inginkan ya kalau kita ingin melakukan social social engineering atau rekayasa sosial maka kita di sini berbicara tentang namanya strategi perubahan sosial disini saya fokus kepada namanya human made social change ya bukan yang natural social change ya jadi kita akan fokus kepada bahwa strategi perubahan sosial itu atau seniornya hanya bisa dilakukan ketika perubahan sosial itu persifat human made perubahan yang dibuat oleh manusia sendiri Nah kalau kita ingin melakukan perubahan sosial baik itu pada aspek individu atau pada aspek masyarakat atau di tengah-tengahnya maka kita perlu memahami dan melaksanakan strategi-strateginya nah yang pertama kalau Anda ingin membuat perubahan sosial Anda harus mengerti dulu satu apa target perubahan sosial Anda atau bisa juga kalau memang objek itu adalah barang adalah katakan apa tapi kalau dalam manusia kita sebut siapa jadi siapa target perubahan Anda juga apa target perubahan sosial yang Anda inginkan itu yang kedua yang yang perlu Anda pikirkan kalau ingin melakukan perubahan sosial adalah strateginya Anda menentukan siapa agen perubahan sosialnya ya siapa yang akan Anda tunjuk anda mainkan sebagai orang yang berperan dalam perubahan sosial kita sebut agen perubahan sosial yang ketiga Anda harus mengerti relasi atau hubungan antara target tadi itu sasaran perubahan sosial Anda dan agennya harus nyambung antara target perubahan Anda dan agennya itu harus harus ada relasi yang bagus antara dua pihak ini yang keempat nah strategi yang keempat ketika Anda ingin mengadakan perubahan sosial adalah Anda harus mengerti sejauh mana perubahan sosial Anda itu mendapat dukungan dukungan siapa dukungan publik bukan cuma Anda ingin melakukan perubahan Anda harus mengerti bagaimana respon orang terhadap perubahan yang ingin Anda buat itu para dukungan apa enggak ya kan baik itu dari minimal dari orang rumah Anda RTA Anda RU Anda desa Anda dan sebagainya yang penting ada dukungan orang lain terhadap proyek perubahan yang ingin Anda buat ya mari kita lihat satu-satu ya strategi ini oke nah yang pertama strategi pertama adalah Anda harus mengetahui dengan bayi siapa atau apa target perubahan yang Anda inginkan target target perubahan sosial ini itu siapa siapa yang ingin Anda tujuh untuk diadakan perubahan itu nah ada tiga sebenarnya sasaran atau target perubahan sosial itu ada tiga yaitu mikro mikro level level mikro yaitu individu oke ini Anda harus tahu nih yang Anda ingin perubahan target perubahan itu siapa individu yang pertama mungkin individu yaitu orang per orang oke nanti kita lihat jadi Anda ingin ingin mengadakan perubahan pada perilaku seseorang misalnya kan nah individu disini bukan hanya satu orang maksudnya tapi pada perilaku individu ya bukan orangnya satu tapi perilaku individual perubahannya pada individu misalnya merokok merokok individu apa masyarakat oke bagaimana Anda ingin melakukan perubahan dari merokok ketidak merokok nah itu namanya perubahan individu oke kemudian yang kedua targetnya meso meso itu di level tengah Anda yang sasaran target perubahan Anda adalah kelompok atau grup atau organisasi ya ini adalah namanya meso contohnya apa mahasiswa Anda kan adalah kelompok mahasiswa nah kalau Anda ingin mengadakan perubahan lalu targetnya adalah mahasiswa ada kan kelompok Anda maka targetnya adalah kelompok meso meso level yang terakhir yang besar nih Anda target perubahannya bersifat makro yaitu level society masyarakat keseluruhan yang ingin berubah tuh bukan lagi oleh individu tapi juga kelompok tapi juga bersifat secara keseluruhan masyarakat nah ini nyambung dengan pelajaran kita materi kita di social change perubahan pergerakan sosial kalau Anda dengan siapa bukan Anda agir-agir itu nah kita kan nyambung tuh ya kemudian setelah Anda menentukan target perubahan sosial Anda harus mengerti tentang target Anda itu Anda memiliki cukup pengetahuan dengan target yang anda ingin jadikan perubahan itu Anda memiliki sensitivitas sensitif terhadap kebutuhan mereka dan sebagainya siapa mereka itu mengetahui belakang budaya pendidikan kebutuhan sensitif terhadap mereka target Anda oke nah kalau Anda punya sasaran individu siapa individu itu kalau Anda memilih individu yaitu level mikro maka tujuan Anda adalah merubah sikap dari sikap A ke sikap B atau perasaan bisa saja kan perasaan suka menjadi sebaliknya atau menjadi benci menjadi suka itu tiga perubahan individu kan oke contohnya banyak ya kemudian keyakinan Anda juga bisa melakukan perubahan sosial dengan merubah keyakinan orang dari percaya tidak menjadi percaya kita nah dari dari contohnya dari percaya kepada adanya setan misalnya berubah menjadi tidak percaya yang lebih eksep lagi pada Tuhan ya dari percaya kepada tidak jadinya Tuhan menjadi percaya padanya Tuhan seperti itu persepsi bisa ada berubah ya perilaku juga sama nah ini adalah hak-hak yang berkaitan dengan target ini target perubahan sosial bersifat individu nah bila Anda menargetkan perubahan sosial pada level meso pada level pernah maka tujuan target Anda adalah kepada kelompok kepada grup organisasi apa yang ingin Anda rubah misalnya tujuannya merubah anggota dari banyak menjadi sedikit misalnya ada suatu organisasi penggantannya sedikit paling perubahan supaya banyak anggotanya atau sebaliknya Anda ingin ingin apa Anda tidak suka dengan organisasi itu Anda ingin merubah dong supaya pendukung organisasi menjadi banyak menjadi sedikitnya Anda ingin merubah komposisinya struktur dari organisasi itu misalnya strukturnya itu dulu ada presidennya sekarang ingin merubah hirarki kekuasaannya ada namanya misalnya Dewan-Dewan penasehat itu sangat-sangat dominan di organisasi Anda ingin merubah kehilangan dengan penasehat itu seperti dalam partai misalnya contohnya apa ada partai yang paling ada satu lembaga yang paling dominan misalnya kalau di partai Demokrat kan namanya apa tuh Dewan kehormatan atau apa yang dipenuhi PSB itu dia bisa sangat berkuasa dia bisa mungkin bisa menolak keputusan partai dan sebagainya oke atau di BDIP itu umumnya secara luar biasa ya contohnya seperti itu atau di PKS ada namanya Dewan Suroa itu sangat kuat Anda tidak suka dengan kekuasaan Anda ingin merubah contohnya seperti itu juga ingin merubah partisipasinya kemudian hubungan antara anggota banyak ya isu-isu yang bisa Anda jadikan sasaran spesifik dan perubahan pada level makro ya oke nah kalau anda selanjutnya kalau anda ingin mengadakan target perubahan dari komuniti yaitu lebih sama dengan yang level makro ya komuniti itu sama dengan grup yang kedua ada pada ada misalnya ada komunitas apa nah di Indonesia tuh komunitas game motor ada kan komunitas pencinta kucing ada kan contohnya nah yang ketiga mungkin anda ingin mengadakan perubahan sosial tapi targetnya adalah masyarakat secara keseluruhan Anda misalnya ingin bagaimana menekan terjadinya urbanisasi orang desa jangan sekarang terus-terusan datang di kota akibatnya terjadi problem kan di desa susah cari pekerjaan sekarang kalau di desa nih sekarang orang yang mencari tukang-tukang macu harus susah di desa sekarang kan ya bener kan karena mereka balik ke pabrik ke desa kota ya seperti itu tapi katanya susah pekerjaan dan heran juga sayangnya nah anda ingin menubah seperti itu anda ingin mendorong globalisasi di masyarakat anda mereka mereka bagaimana misalnya pedagang di sekitar di masyarakat anda itu aware perubahan global sehingga pedagang anda UKM-UKM di daerah anda itu terkoneksi kepada dunia global contohnya seperti itu demokratisasi anda ingin merubah masyarakat anda yang masih memimpin memiliki berdasarkan keturunan sekarang demokrasi anda ingin merubah Korea Utara menjadi negara yang demokratis atau ingin merubah Saudi Arabia dari kerajaan menjadi negara demokratis itu contohnya ya pada level society seperti itu ini anda harus paham itu kalau anda ingin melakukan perubahan sosial anda paham target perubahan sosial anda yang kedua hal kedua yang mesti anda perhatikan ketika ingin melakukan perubahan sosial adalah anda mengerti siapa agen perubahannya jangan sampai anda saya ingin melakukan perubahan tapi anda nggak tahu siapa yang akan melakukan perubahan itu harus ada agen-agen ada aktor-aktor yang melakukan perubahan sosial itu disini prinsipnya adalah selalu gunakan strategi yang paling mudah sesuai dengan kebutuhan target anda maka itu strategi yang paling cocok dan mudah apa yang anda lakukan juga disini anda harus menjaga relasi atau hubungan dan kerjasama yang baik dengan target perubahan kalau anda menjadi agen perubahan sosial anda semua relasi yang bagus hubungan yang bagus kerjasama yang bagus dengan target perubahan anda bagaimana anda akan melakukan perubahan sosial kalau anda tidak disukai oleh atau dicurigai tidak punya alas yang bagus dengan target perubahan anda dan perubahan itu mesti bermanfaat kepada orang banyak tentu ini sangat saya kira printing anda mungkin harus disini harus bijak menentukan perubahan sosial itu mesti bermanfaat kepada banyak orang disini yang menanyakan manfaat itu bukan berarti semua orang memberikan manfaat misalkan di sebuah Indonesia itu ada 275 juta bukan berarti semua akan mendapatkan manfaat tidak tapi menurut mayoritas mendapatkan manfaat bahwa ada satu kelompok atau beberapa orang yang tidak menempat itu memang menjadi semacam risiko dari perubahan sosial persis seperti sekarang nih kalau presiden siapapun membuat kebijakan presiden tidak mungkin membuat kebijakan itu menyenangkan semua orang kan dari perubahan sosial lalu pertanyaannya siapa yang bisa kita jadikan agen perubahan sosial kalau anda maka yang pertama adalah director-director adalah pengelola anda harus punya directornya tuh manager dari perubahan yang ingin anda buat penting tuh siapa nih pemimpinnya director ini penting yang menelumuskan rancangan-rancangan otaknya supaya perubahan itu berjalan dengan bagus dan arahnya jelas administrator yaitu ada yang adminnya pengurusi admin dan organizer yang bertepat lapangan tuh ya ini penting nih dalam sebuah perubahan anda tidak bisa langsung pergi saja terjun ya harus ada orang-orang ini yang pertama kali ada siapa pengelolanya, siapa directornya, siapa administrasi supaya tertata dengan bagusnya nah kegiatan perubahan sosial tidak akan jalan kalau tidak ada biaya maka anda harus tahu siapa yang akan menyokong dana kegiatan perubahan yang dibuat bisa itu pemerintah anda meminta bantuan pemerintah bisa anda bantuan swasta misalnya orang-orang yang simpati dengan kegiatan anda perusahaan bisa individu atau lembaga asing dari luar negeri yang ketiga salah satu unsur penting dalam perubahan sosial adalah adanya volunteer sukarelawan karena tidak mungkin misalnya anda menjadi director anda menjadi organizer itu tidak bisa jalan kalau tidak ada orang yang membantu anda di lapangan dan mereka bisa atau mau sukarela bekerja tanpa gaji misalnya tapi bukan berarti tidak diberi kebutuhan dasar mereka mereka mungkin tidak mendapat gaji resmi tapi kebutuhannya di penuh misalnya makan, minum, paket, tempat tinggal namanya volunteer sukarelawan itu penting itu namanya volunteer ya penting atau kalau memang anda punya uang anda bisa membayar orang dengan mempekerjakan orang seperti employees para pekerja anda juga perlu dukungan orang-orang ahli yaitu ahli di bidang teknis atau di bidang tertentu yang bersifat non teknis namanya konsultan nah itu penting nah disini siapa yang bisa dijadikan semacam konsultan dalam kegiatan perusahaan anda orang yang ahli anda bisa menggunakan lawyer ahli hukum atau pengacara atau sosiologis nah ahli di bidang ilmu sosiologi itu bisa dijadikan sebagai konsultan nah anda nanti kedepannya kalau anda menjadi sosiologis anda bisa menjadi konsultan perubahan sosial karena anda dianggap ahli di bidang perubahan sosial nah kalau anda mengerti topik ini nanti kalau ada perubahan sosial di daerah anda anda bisa menjadi konsultan yang mereka ya pentingnya anda menjadi konsultan menjadi analis perubahan sosial yang bisa dijadikan nanti keahlian anda di bidang ini ini dijadikan berunjukan oleh para direkternya oleh para organisernya perselagawannya supaya perubahan sosial berjalan dengan bagus ya begitu juga yang lainnya yang ahli di bidang politik juga sama psikolog juga sama dan sebagainya oke nah ini adalah agen-agen perubahan sosial yang perlu anda siapkan anda pahami dengan bagus supaya perubahan anda berjalan dengan bagus oke ketiga yang perlu anda perhatikan adalah strategi ketiga dalam membuat perubahan sosial adalah anda harus mengerti apa relasi hubungan antara target dan agen perubahan sosial jadi anda sudah menentukan targetnya anda sudah menentukan agennya kalau anda harus mengerti hubungannya bagaimana mesti tercipta hubungan yang tepat yang adil yang setara antara target perubahan sosial anda dan agen perubahan ini untuk menghindari namanya ketidaksetaraan inequality antara agen dan perubahan nah kadang-kadang ini persoalannya begini kan biasanya yang orang-orang pembuat atau penginisiasi perubahan sosial merasa orang pinter kan biasanya begitu kan orang pinter datang ke desa gitu kan merasa mahasiswa misalnya atau sarjana lalu mereka merasa di atas masyarakatnya kan nah kalau dari awal sudah terlihat bahwa yang agen ini merasa lebih tinggi daripada ini akan tidak tercipta relasi yang bagus ya kan seperti itu maka mesti itu memang tugasnya beda tapi sejajar sebenarnya antara agen dan target itu kalau itu terjadi tidak boleh ada hubungan yang oppression saling menindas tidak boleh tuh ada hubungan eksploitatif antara agen dengan target sasaran perubahan sosial harus setara tadi kalau ada masanya agen perubahan merasa paling pintar merasa penguasa ini biasanya terjadi ketika agen perubahannya dari orang pemerintah merasa punya kekuasaan kan dia berasa bisa menekan nah itu tidak bagus bagi jalannya perubahan sosial mungkin pada awalnya terjadi tapi itu tidak akan berdasarkan lama karena agen apa target itu merasa terpaksa melakukan perubahan sosial maka tidak boleh ada muncul ketidak setaraan antara agen dengan target tidak boleh ada perilaku oppression atau penekanan atau eksploitasi antara target dengan agen tidak boleh keempat strategi lainnya yang anda harus pahami dan buat perubahan sosial adalah anda mengerti bahwa perubahan sosial yang anda buat itu adalah mendapat dukungan anda tidak akan berhasil membuat perubahan sosial sebagus apapun itu kalau anda tidak berhasil menarik dukungan publik ya kan harus proyek anda itu mendapat dukungan publik nah bagaimana cara memperlukan dukungan publik anda harus yakinkan bahwa perubahan yang anda buat itu bermanfaat bagi orang banyak nah disini anda namanya perlu namanya edukasi kepada rakyat bahwa ini adalah bermanfaat ya dengan strategi strategi apa yang mendapat strategi apa yang akan mendapat dukungan nah anda gunakan strategi yang persuasif anda yang reedukatif menerangkan kepada masyarakat oh ini proyek saya ini adalah bermanfaat bagi anda dalam bidang apa misalnya peningkatan kesehatan tunjukkan bahwa proyek anda itu kalau anda ingin meningkatkan mengadakan perubahan perilaku masyarakat dan kesehatan misalnya anda ingin merubah perilaku masyarakat yang buang air di sungai contohnya masih banyak diketahkan menjadi mereka sekarang memiliki kamar mandi dan PC di rumah itu tidak susah tidak gampang gitu ya kan nah anda tunjukkan kepada mereka bahwa proyek ini penting si kesehatan mengapa tidak boleh lagi di sungai tapi sekarang di rumah di WC masing-masing ya kan jadi perubahan perilaku individu dalam hal buang air ya penting nah nah anda harus mengetahui strategi mana yang bisa memperoleh respon negatif dari masyarakat yang bisa menimbulkan dipahami secara negatif oleh rakyat target anda dan setahu tuh maka tadi kan tidak ada namanya strategi yang paling bagus yang ada adalah strategi itu sama yang ada adalah strategi yang mana yang paling tepat sesuai dengan kondisi target perubahan sosial anda ya nah jangan sampai nih karena anda ingin mendapat dukungan proyek atlet perubahan sosial anda anda memaksakan kehendak anda biasanya bagi orang-orang yang misalnya di zaman di pemerintahan yang otoriter pada zaman order baru itu sering terjadi tuh karena pemerintah kuat kan tidak ada maka pemerintah merasa ini program bagus buat semua tapi tanpa ditanya kan misarakatnya maka sering menggunakan cara violence kekerasan nah itu tidak boleh nah cara memperoleh dukungan publik bukan melakukan dengan penekanan seperti itu justru yang ini adalah memberikan kemahaman edukasi kepada target perubahan sosial kita penekanan opresion mungkin hanya berhasil sesaat setelah itu tidak akan berhasil dalam nyata panjang ya oke nah dalam melakukan perubahan sosial strateginya tidak tadi saya katakan tadi tidak ada strategi yang paling bagus karena begitu maka anda bisa menggunakan banyak strategi ya tuh banyak jadi multiple strategis are best menggunakan strategi yang banyak itu justru paling bagus gitu jadi jangan berhenti kepada satu strategi sesuai dengan kebutuhannya anda bisa menggunakan banyak strateginya dalam perubahan sosial nah perubahan strategi perubahan sosial akan efektif bila target mengetahui dan menyadari masalahnya nah ini penting kalau anda ingin mendapatkan perubahan masyarakat anda harus punya bahwa masyarakat yang ingin anda irubah itu memang mengerti bahwa mereka punya masalah bagaimana anda bisa mengadakan perubahan sosial kalau memang masyarakat yang anda itu mereka tidak menyadari bahwa itu punya masalah ya kan nah ini perlu penyadaran nah kadang-kadang kan di masyarakat kita nih seperti membuang sampah mengapa masalah buang sampah tidak pernah selesai sampai sekarang orang masih buang ke sungai orang masih buang sampah sembarangan walaupun sudah ada kampanye buang sampah pada tempatnya perasaan terletak kepada bagi masyarakat banyak kita masih banyak di Indonesia menganggap bagi saya membuang sampah ke sungai tidak masalah ya kan maka mereka buang sampah ke sungai tidak merasa bersalah karena memang katanya udah biasanya begitu jadi tidak masalah bagi mereka nah tugas anda adalah menyadarkan bahwa itu adalah masalah nah gitu nah kalau itu mereka bahwa itu masalah nah seperti anda buang sampah masalah kebersihan toilet nih mengapa keberdian toilet itu toilet kita tidak bersih-bersih termasuk di lembaga pendidikan agama dan sebagian masjid termasuk masjid pasan ren karena mereka menganggap punya standar yang berbeda makna bersih itu maka cek marah nehanan bersih itu jadi ketika kita katakan bahwa tidak boleh toilet itu kuning kotor mereka merasa apa salahnya karena memang biasanya begitu karena mereka punya standar-standar yang berbeda ketika kita katakan itu kotor mereka mungkin tidak bisa menerima maka penting disini penyadaran kepada tatun supaya mereka mengetahui bahwa mereka punya masalah nah setelah itu target perubahan sosial mesti setuju akan perubahan yang akan anda buat dari perubahan dari perlaku tadi buang air di sungai sekarang mereka setuju oh kita mari kita buang sungainya buang air tidak lagi di sungai tapi di rumah di WC-nya masing-masing atau namanya apa komunal komuniti WC yang milik publik ya milik bersama kemudian nah perlu dibangun juga bahwa target perubahan sosial anda itu memiliki sikap terbuka untuk menerima bantuan dari orang lain kalau masyarakat yang masih tertutup ya susah itu seperti masyarakat apa itu anda pergi ke sebuah komunitas yang tertutup yang orang lain susah masuk nah biasanya ini kelompok-kelompok keagamaan ada kelompok keagamaan yang tertutup kan ada kelompok-kelompok keagamaan tertutup itu yang orang lain tidak bisa masuk kecuali anda menjadi anggotanya nah ini susah terakhir target punya keinginan untuk perubahan kalau target perubahan anda itu memang sudah menyenangkan kesadaran maka dengan mudah pula mereka memiliki keinginan untuk perubahan nah ini akan mendorong semakin mudah dilakukannya social engineering atau rekariasi sosial bagitanya perubahan sosial yang anda inginkan nah ini saya ingin bahas nih beberapa strategi bagaimana melakukan perubahan sosial ini di kategori saja supaya lebih mudah pertama strategi empiris rasional nah strateginya kemudian yang kedua strategi normatif atau re-educatif yang ketiga strategi kekuasaan dan koersif nah ada penjelasannya disini nah mari kita lihat strategi pertama empiris rasional yaitu anda bisa menggunakan strategi yang empiris rasional ini tujuannya memberikan informasi jadi misalnya anda ingin mengadakan perubahan cara merubah perilaku merokok ya kan maka disini anda menggunakan strategi yang empiris rasional jelaskan bahwa merokok itu adalah perilaku yang tidak sehat buktinya apa statistik menunjukkan bahwa yang merokok itu banyak korban sakit jantung dan sebagainya buktikan bukti-bukti statistiknya bukan individu buktinya memang secara individu mungkin ada orang yang merokok terus sampai 10 tahun tapi itu individu tapi statistik tidak jadi disini fungsinya membuat orang mengerti dengan bukti-bukti empiris dan alasan-alasan rasional nah ini bisa dilakukan target anda itu adalah orang yang berpendidikan ya orang yang bersekolah lah sehingga mereka bisa menyerap dan menggunakan informasi yang anda berikan bagi orang yang mungkin di daerah mungkin sama sekali tidak mengenal internet misalnya ada susah juga menjelaskan dengan metode video yang terlalu empiris rasional kan nah anda bisa menggunakan untuk membuat keputusan berdasarkan target anda itu didorong untuk membuat keputusan untuk keputusan ini mereka lakukan berdasarkan pengetahuan yang kita berikan kepada mereka misalnya kalau mereka dorong kita sajikan data-data bahwa bahaya empiris dan rasional merokok itu lalu kita dorong masyarakat target mereka berubah atau individu yang berubah mereka membuat keputusan berdasarkan informasi yang kita berikan jadi muncul dari dirinya sendiri caranya apa strategi empiris ini anda mengadakan promosi kursus ada pertemuan ilmiah seminar kayak gitu kan nah itu contohnya kalau ada seminar ada diskusi ada kursus ada promosi dan sebagainya ini strategi yang bersempat empiris rasional kalau anda yakin bahwa target itu adalah orang rasional pula yang kedua strategi normatif reedukatif nah tujuan strategi ini adalah memberikan persuasi atau dorongan bujukan anda membujuk target anda supaya mengikuti perubahan yang anda inginkan dan membawa mereka kepada nilai-nilai atau ide-ide baru jadi melakukan upaya-upaya persat seperti dakwah ada dalam bahasa agama itu persuasipu dakwah ajakan yang bersifat dakwah tapi tetap mesti berbukti berdasar kepada bukti ilmiah nah disini kalau anda menggunakan ini normatif anda memerlukan pemimpin yang karismatik tadi kita tanya siapa tuh mengenai perubahan beri ini gitu yang bagaimana ya maka disini kalau anda punya orang yang anda anggap karismatik karismatik itu dia punya kekuasaan tapi kekuasaannya bukan bersifat pendawi nah dia punya kualitas individu yang dia bawa lahir sendiri misalnya karena dia anak anak kajengan, anak kiai apalagi kalau di masalah kita dia punya kekuatan mistis seperti itu anda bisa pilih tuh orang itu sebagai agen perubahan anda untuk menarik orang untuk percaya ikut kepada perubahan yang anda buat oke nah ini penting tadi kan sama keteguh ya bilang pemimpin politik ya anda bisa juga disini anda memilih pemimpin politik pemimpin masyarakat karena punya kekuasaan tapi ini juga seti hati kalau yang seperti ini bisa aja dia memanipulasi kekuasaan orang bunuh karena melihat oh dia berkuasa tapi bukan berdasarkan pemahaman nah target ini cara ini bisa anda gunakan kalau target perubahan anda perasaan anda adalah individu bisa juga grup masyarakat contohnya yang tadi anti rokok tadi anda bisa menggunakan tuh siapa tokoh yang tidak merokok anda gunakan sebagai agen perubahan anda ya kan bisa presiden bisa kalau tidak merokok atau aktor yang artis menyanyi dan sebagainya bisa jadikan agen perubahan anda supaya orang terikut kepada perubahan yang anda buat yaitu tidak merokok lagi ya oke ketiga strateginya yang disebut strategi kekuasaan atau coercive nah kalau anda misalnya sudah menggunakan dua yang strategi yang tadi tidak berhasil pula lalu anda berpikir untuk menggunakan strategi yang bersifat kekuasaan anda menggunakan kekuasaan anda untuk memaksa orang berubah anda ingin menginginkan perubahan dalam masyarakat anda dengan menggunakan kekuasaan yang anda miliki atau kekuasaan orang lain yang bisa anda manfaatkan coercive-coercive tadi bersifat paksaan ya memaksa penggunaan misalnya penggunaan kekuasaan ekonomi anda bisa memaksa orang untuk berubah dengan menggunakan kekuasaan ekonomi anda ya kan atau anda punya kekuasaan politik anda bisa menekan orang untuk berubah karena anda punya kekuasaan politik oke sama tujuannya untuk merubah sikap, perilaku, keyakinan dari masyarakat nah problemnya adalah biasanya strategi coercive atau kekuasaan ini bisa dilakukan pada masyarakat yang kadang-kadang masih berpendidikan rendah ya bisa tuh dilakukan itu dengan menekankan kekuasaan ya makanya ada pemerintah instruksi dari camak instruksi dari bupati nah seperti itu tuh berikan kekuasaan seperti itu nah ini bisa dilakukan oleh orang yang punya otoritas yang sah atau juga tidak sah ya misalnya bupati, camak, durah sampai ke presiden dan mereka adalah orang yang punya wewenang atau yang sah maka disini anda bisa gunakan sistem reward and punishment reward untuk ganjaran anda bagi rakyat yang ikut misalnya target yang mengikuti perubahan anda kasih reward hadiah kalau yang tidak anda kasih hukuman misalnya di penjara penjaman seorang itu kan begitu kalau anda tidak ikut perubahan anda bisa ditangkap oleh polisi kan kayak gitu bisa juga gunakan uang ya kan bisa juga sokokan oke biasanya kan karena orang punya kekuasaan ekonomi misalnya supaya orang ikut perubahan dia dikasih uang kan dengan uang sokokan seperti itu contoh apa family planning family planning family planning perencanaan keluarga bahasa kita keluarga berencana nah di banyak negara yang penduduknya banyak tapi negaranya masyarakatnya berpendidikan rendah maka setelah yang dipakai supaya rakyat tidak terlalu banyak punya anak dengan menggunakan strategi kekuasaan ini ditekan ini instruksi negara contohnya di Cina Cina hanya mewajibkan hanya membolehkan satu anak walaupun beberapa bulan ini saya baca boleh mereka punya lebih punya dua anak karena emang negaranya penduduknya banyak supaya menekan penduduknya banyak maka pemerintah mewajibkan kepada mereka untuk punya anak satu aja kalau tidak mereka bisa dipenjara tuh ya kayak gitu nah gitu di Indonesia sebelum reformasi tapi sekarang masyarakat pemerintahnya juga tidak berani sebenarnya itu menurut saya bagus dikembalikan itu karena penduduk luar biasa nanti di Indonesia terorisme termasuk adalah cara pemaksaan tuh kadang-kadang orang-orang menggunakan teknik terorisme semua dalam mengadakan perubahan sosial itu tidak tidak bagus ya nah strategi kekuasaan ini dengan menggunakan kekuasaan dan paksaan ini bisa berhasil itu keberhasilannya tergantung kepada agen perubahan ya tergantung kepada siapa yang membuat pengendalian perubahan itu nah juga tergantung kepada apa itu kebijakan-kebijakan pemerintahnya disini strategi yang kekuasaan ini bisa dilakukan kalau memang tidak ada lagi strategi yang tepat untuk masyarakat itu bagi masyarakat yang mungkin dikasih pendidikan yang cara strategi yang edukatif dengan waro oge di cara yang lembut dan setiga juga padahal ini program penting perubahan sosial nah disitulah pemerintah lama ini bisa melakukan strategi yang koersif ini tapi harus hati-hati ini tidak boleh sampai melanggar, menyiksa, dan sebagainya kepada target perubahan sosial makanya sih agak berbahaya nih cara penggunaan perubahan dan perubahan sosial ini sebenarnya karena mudah diselewengkan oleh para agennya untuk menekan atau berbuat penyelewengan nah ada nih strategi yang khusus kalau strategi rasional tadi tidak berhasil empiris tidak berhasil kemudian edukati tidak berhasil kekuasaan juga tidak berhasil Anda bisa menggunakan strategi yang paling ini ini yang paling ekstrim namanya strategi kekuatan kekerasan violence ada orang yang ingin membuat perubahan sosial tapi dengan cara menggunakan kekerasan namanya nah violence ini merupakan sebuah type of power coercive strategy merupakan strategi kekuasaan strategi kekuasaan itu yang paling kerasnya penggunaan kekuasaan tadi penggunaan kekerasan contohnya tadi tuh terorisme ya apa itu violence atau kekerasan tindakan menyita melukai menghancurkan menghancurkan barang untuk property atau juga manusia sepertinya oleh kaum teroris kaum teroris itu mereka ingin menghadapi perubahan sosial bener gak contohnya yang mengaku muslim itu kaum muslim yang menjadi teoris itu mereka ingin menghadapi perubahan sosial menjadi negara muslim menjadi negara islam contohnya ya ingin semua menjalankan syarat islam menurut mereka akan seperti itu mereka ingin menghadapi perubahan sosial tapi cara yang mereka gunakan adalah violence ya nah sebenarnya tidak ada negeri yang bebas dari violence sebagai strategi perubahan selalu ajaman termasuk tingkat demokratis mungkin pada level 2 violence ini bisa digunakan kalau memang perubahannya itu sangat signifikan contohnya apa ketika masker nih anehnya di negara yang covid-19 itu sangat marak dan pada masyarakat yang tidak mau memakai masker dan divaksin maka negara disini bisa melakukan tindakan kekerasan tapi ini ada sering yang terakhir kalau pemerintah menganggap bahwa tingkat pembangkangan yang sangat tinggi dan bisa merusak semakin meningkatnya wabah covid-19 kepada seluruh masyarakat maka perubahannya bisa dibuat secara paksa di dalam masyarakat misalnya dengan kalau anda tidak pakai masker anda ditangkap seperti itu kan kalau anda masker denda 200 ribu anda kalau tidak mau vaksin anda bisa dipenjara 5 bulan seperti itu atau anda kena denda 5 juta itu salah satu contoh bahwa bahkan mungkin pada level itu bisa dipenjarakan dan disiksa ini cara yang ekstrim dalam perubahan sosial nah termasuk nih anda kalau ingin mengadakan perubahan sosial dengan cara violence ini tersini anda membuat kerusuhan anda bikin kerusuhan tuh untuk revolusi ya terrorisme dan perang gerilya perang ini bisa strategi bentuk strategi kekerasan yang dipakai untuk menerangkan perubahan sosial tapi ini strategi-strategi yang tentu saja tidak bagus ya karena dampaknya akan luar memang mungkin berhasil dalam waktu pendek tapi dampak panjangnya luar biasa disitu akan terbuka peluang potensi-potensi ternyata pelanggaran harm pelanggaran hak agresi manusia pelanggaran dasar-dasar bahkah ke dasar ke manusia maka perubahan yang seperti ini yang berdasarkan violence dan kekuasaan tadi itu mungkin terjadi perubahan tapi short term pendek short term change perubahan jangka pendek but not long term change tapi tidak akan jangka pemanjang itu perubahannya tidak akan tercapai karena orang terpaksa kan seperti anda pakai masker anda akan bertahan lama pakai masker sampai kapanpun kalau anda mengerti pentingnya masker ya kan karena anda menyadari dalam otak anda pentingnya masker sama juga anda kalau mengerti anda mau divaksin karena memang anda mengerti vaksin itu ya kan beda kalau anda dipaksa pakai masker ayo pakai masker namun itu di penjara gitu kan mungkin ada di depan polisi anda pakai tapi tidak sama seperti anda pakai helm gitu itu di Indonesia itu tahun 80-an ketika general siapa namanya saya lupa general polisi itu Kapolri menetapkan wajibnya pengendara motor pakai helm apa yang terjadi anda mungkin nggak tahu apa yang terjadi orang demo termasuk mahasiswa nggak mau pakai helm ya serius karena mereka tidak mengerti mereka belum mengerti pentingnya helm tapi pemerintah bikin tuh kemaksaan kan tidak pakai helm ditilam ya kan anda pakai helm ya tapi ketika ada polisi polisi lewat anda nggak pakai kan karena memang anda tidak tidak tumbuh dari dalam diri anda kesadaran peningkat pakai helm gitu juga akibatnya pemerintah menggunakan sistem koersifta di kekuasaan maka kalau ingin perubahannya jangka panjang maka dari dalam masyarakat tumbuh kesadaran pemahaman yang bagus tentang pentingnya yang merubah sikap tidak pakai helm menjadi helm itu lebih panjang perubahan oke contohnya seperti itu lampu merah kenapa anda penting berhenti lampu merah kalau anda mengerti pentingnya berhenti lampu merah anda akan berhenti kapanpun meskipun 222 semalam belum nggak ada polisi ya kan saya ini pernah waktu saya di belanda tinggal di lantai berapa malam-malam itu kan sepi jam 2 jam 3 gitu kan lampu merah itu orang belanda kenapa pada berhenti kan pada lampunya nggak ada siapa-siapa udah malam lagi kan anda gimana ya 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 oh ya silahkan ya kan nah terorisme itu yang anda lihat beritanya ini termasuk itu adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang dibuat tapi ini adalah strategi yang sangat tidak bagus ya betul-betul kekerasan karena menggunakan ancaman kekerasan mereka memang ingin mengadakan perubahan cara orang berfikir ingin mengadakan perubahan kebijakan pemerintah dan asa negara kan begitu nah ini mereka dengan memaksa pemerintah atau masyarakat untuk bertindak sedangkan teroris sebutnya nah disini agen perubahannya adalah teroris-kom-teroris tapi sepanjang yang kita tahu apa berhasil cara terorisme ini berhasil kan revolusi beberapa negara emang berhasil tapi nanti tidak nanti akan muncul sendiri pelawanan dari dalam strategi non-violence nah tadi kan non-violence sekarang non-violence strategi yang tidak bersifat kekerasan ini penting saya kira kita gini yang tekankan bahwa strategi dan kekerasan ini tujuannya merubah sikap merubah keyakinan merubah nilai perilaku dengan tidak melakukan kekerasan ini bisa bersebut gerakan moral sebagainya nah bentuknya ini misalnya anda melakukan demonstrasi tapi tidak kekerasan misalnya ada ada demonstrasi ada aksi dan sebagainya boycott itu juga merupakan tindakan strategi perubahan sosial tapi tidak kekerasan beda dengan yang terorisme ini non-violence tindakan ini efektif jika target terbuka kepada sebuah moral misalnya nih kemarin anda ingin mengadakan perubahan sosial di masyarakat supaya masyarakat tidak merokok anda bisa mengadakan demonstrasi di depan kampus anda dengan mahasiswa dengan setuju kompanye anti-rokok nah itu kan demo tapi demonya jangan kekerasan nah selanjutnya strategi dalam perubahan sosial yaitu kita menggunakan namanya gerakan sosial di mata kuliah kita salah satu cara strategi untuk mengadakan perubahan sosial adalah anda menggunakan cara strategi gerakan sosial ya nah gerakan sosial itu kan pasti ada anggotanya ada pendukungnya gitu kan puluhan ratusan ribuan banyak kan nah kalau anda menggunakan perubahan sosial dengan gerakan sosial anda punya beginning position artinya punya daya tawar yang tinggi karena anda punya masa terorganisir dan sebagainya anda punya bahkan anda memiliki karena anda punya masa anda akan mendapat dukungan politisi nah seperti itu dengan demikian juga kalau anda menggunakan strategi gerakan sosial ini anda bisa mudah menggunakan dana misalnya anda punya lembaga gerakan sosial namanya X nah karena anda punya nama maka orang mungkin donor akan mudah memberikan bantuan karena oh ini jelas orangnya gitu kan ini jelas anggotanya nah nah terakhir perubahan sosial yang bisa anda gunakan adalah perubahan dari segi hukum legal change nah anda bisa kalau anda melihat bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa ada perubahan hukum anda bisa 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 lakukan ini strategi anda datangnya MPR sorry DPR saya ingin merubah undang-undang ini karena undang-undang ini begini begini ya nah ini hanya bisa dilakukan ketika masyarakatnya melek pada hukum oke seperti itu perubahan hukum membawa perubahan yang relatif cepat nah bayangkan perubahannya seperti diatas kan sekarang misalnya nih kalau anda ingin mengadakan perubahan masyarakat dalam berlaku merompok cara efektif adalah anda datang DPR berubah undang-undang tentang rokok tentang dembako contohnya apa dinyatakan seluruh bungkus rokok minimal sekarang 100 ribu contohnya tapi tidak pernah berhasil kalau itu berhasil sebungkus 150 ribu tapi gagal juga 50 ribu aja gagal anda berarti akan membuat orang berpikir rokok mahal ya nah itu bisa menekan tuh berlaku merokok tapi itu berarti kalau anda berhasil itu akan jadi perubahannya sangat cepat ya perubahan hukum membawa perubahan di lembaga lain nah jelas dong perubahan tentang aturan merokok perubahan juga di aturan depan pendagangannya ya kan perubahan di bidang pajaknya hukum bisa digunakan untuk hukum yang melanggar perubahan sosial nah kalau ketahuan sekarang orang tetap beli rokok nah dibawah umur karena salah satu aturan merokok adalah 18 tahun ke atas misalnya kalau orang ketahuan merokok bisa anda hukum atau penjual yang menjual rokok kepada anak dibawah umur nah itu bisa dihukum oke contohnya apa hukum wajib belajar ya kan kita wajib belajar sampai SMP kan nah kalau tidak belajar itu bisa dihukum batasan usia merokok tapi di Indonesia ada nggak ya batasan usia merokok ada nggak siapun bisa merokok dan anda sebagai penjual rokok bisa jual kepada siapapun ya nah saya bandingkan dengan negara yang sebut anda sekuler kafir itu kalau anda pergi ke Australia anda tidak akan dapati di supermarket di toko-toko itu terpampang lukus rokok secara terbuka di kita kalau pergi ke minimarket terpampang di depan kita kan di kasir itu di depan mata kita nah disana kalau anda ingin membeli rokok anda harus bilang sama kasirnya saya mau beli rokok baru dibukain tuh ternyata ditutup dalam sebuah ramari yang tidak berkaca pakai seperti itu tidak transparan seperti triple harus bilang gitu lalu ditanya berapa umur anda kalau anda masih kelihatan masih emosi kecil nampak kelihatan situ ya 18 tahun ke atas persis seperti cerita Pak Habibie ketika kuliah di Jerman pernah denger nggak Pak Habibie tidak boleh nonton ke bioskop karena dia masih kecil ya oke contoh seperti itu Indonesia apa nggak seperti itu nggak ada kan juga pendidikan bagi perempuan di Afganistan contoh ya sekarang perempuan kasihan lagi di Afganistan begitu ya penjelasan saya mengenai topik ke-15 ini strategi perubahan sosial bahwa perubahan sosial itu bisa kita buat bisa kita rekayasa dengan menggunakan strategi-strategi yang tepat dari segi target dari segi cara dan sebagainya ya terima kasih sampai ketemu terima kasih 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 terima kasih